Tim Bulutangkis Indonesia yang akan berlaga di Piala Thomas dan Uber 2018 di Bangkok, Thailand, resmi dilepas Ketua Umum Harian PBSI Alex Tirta. Acara pelepasan yang diadakan selasa siang di Jakarta ini dibarengi dengan ulang tahun PB PBSI ke-67. Untuk tim Thomas, PB berharap tim Merah Putih bisa juara karena peluangnya cukup terbuka. Sedangkan di Uber, Grecia Poli I dan kawan-kawan lebih realistis melihat kekuatan tim yang hampir sejajar. Sampai dengan saat ini saya kira persiapan tim Thomas Uber sudah mendekati final sekat-kata 90 persen. Besok akan diairi sebelum berangkat kita akan ada tim building, rencana hari Jumat dan Sabtu nanti di Bogor. Itu adalah satu momen akhir bagaimana kita bisa menyatukan semangat, kemudian juga sikap untuk kompakan kita untuk berdekat merebut kembali Piala Thomas dan Uber di Indonesia. Tim Thomas Uber Indonesia berkekuatan masing-masing 10 pemain. Diputera masih mengandalkan ganda Marcus Gedeon, Kevin Sanjaya, tunggal Jonathan Christie dan Anthony Ginting. Indonesia berada di grup A bersama Thailand, Kanada dan Korea. Sementara tim Uber, Merah Putih berada di grup D, akan tergabung bersama China, Perancis dan Malaysia. Sampai jumpa di video selanjutnya.